selamat pagi teman teman semua ya kali ini kita akan melakukan proses sambung pucuk atau crafting pada tanaman jambu saya menggunakan 4 entres yang berbeda yang pertama ada madu deli yang kedua ada kiocok yang ketiga ada telhari dan yang keempat ada bajang keleang saya menggunakan 4 entres yang berbeda dengan pisau Victorinox sebagai alat grafting dan juga plastik PE ukuran 0,2 lalu ada gunting ya kita gunting atau potong bagian yang akan kita sambung atau grafting kemudian potong entres pilihan pangkas semua daunnya untuk mencegah penguapan yang tinggi karena tanaman melakukan transpirasi penguapan di ujung daun pada saat pemangkasan daun dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengenai mata tunas selamat menikmati 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 dengan cara melilitkan yang dimulai dari bagian bawah ke atas dengan sistem pemasangan genting hingga seluruh bagian sambungan tertutup rapat rapatkan dan perkuat ikatan di bagian atas sambungan agar saat hujan air tidak masuk mengenai sambungan ya pada prinsipnya grafting adalah menggabungkan dua bagian tanaman organ dan jaringannya yang masih hidup sedemikian rupa sehingga keduanya dapat bergabung menjadi satu tanaman yang utuh yang memiliki sifat kombinasi antara dua organ atau jaringan yang digabungkan tersebut dua bagian tanaman yang disatukan pada umumnya adalah batang bawah dan batang atas bagian batang bawah yang memiliki perakaran dan menerima sambungan disebut dengan rostok, understok, ataupun stok bagian atas yang digunakan untuk menyambung disebut dengan skion dapat berupa potongan batang atas atau entrance atau juga dapat berupa mata tunas tanaman jika skion yang digunakan adalah cutting maka disebut dengan grafting namun jika skion yang digunakan adalah mata tunas maka disebut dengan penempelan batting atau okulasi ya pada video kali ini saya menggunakan 4 entrance yang berbeda antara lain jambu air delhari yang memiliki warna merah kemudian jambu air bajang layang yang memiliki warna semu merah ya dan juga ada jambu air geocok yang memiliki warna hijau yang sama seperti madu deli ya bisa dilihat ini hasil dari sambung atau grafting yang saya lakukan bisa dilihat bahwa hasil graftingnya pencang ya teman-teman kemudian rapat ya semoga video kali ini bermanfaat salam petani dan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh